Baru saja dikenal masyarakat luas, kabar kurang menyenangkan justru menimpa Fajar Sad Boy. Remaja yang viral karena kisah cintanya yang begitu menyedihkan itu, kini dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan. Kabar meninggalnya Fajar Sad Boy itu dibagikan oleh salah satu akun TikTok. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut remaja 15 tahun tersebut meninggal kecelakaan di jalan tol pada pertengahan malam. Akun tersebut juga membagikan foto sebuah mobil yang ringsek akibat kecelakaan. Lantas benarkah kabar tersebut? Rupanya kabar Fajar Sad Boy meninggal dunia yang dibagikan oleh akun TikTok tersebut hanya hoax atau berita tidak benar. Fajar sendiri telah memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut melalui akun TikToknya Fajar Labajo. Dalam klarifikasinya, Fajar mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan dirinya dalam keadaan sehat. Menurut penelusuran, baik akun TikTok maupun akun Instagram Fajar Sad Boy masih aktif yang menandakan dirinya baik-baik saja. Seperti diketahui, para sedih Fajar Sad Boy ketika curhat di media sosial, sukses menyedot perhatian publik. Pemilik nama asli Fajar Labajo kini telah merasakan hingar-bingar ibu kota dan tengah berusaha mengumpulkan pundi-pundi uang. Bukan tanpa sebab, Fajar rupanya memiliki keinginan yang mulia. Dia ingin mengajak orang tuanya untuk menunaikan ibadah umroh dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Selain itu, Fajar Sad Boy juga ingin membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Hal itu diungkap Fajar saat berbincang santai di kanal YouTube Cerita Untung sepada baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Fajar Sad Boy meminta doa kepada sang ibu agar ia bisa mewujudkannya. Di sisi lain, Fajar Sad Boy juga merupakan sosok yang religius. Tampak dalam video tersebut, Fajar Sad Boy masih melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya. Fajar Sad Boy juga menghafal beberapa surat di Al-Quran. Ia mengatakan bahwa surat Ah Rahman adalah surat favoritnya. Fajar Sad Boy bercerita atas curhatannya yang kini viral. Ia sempat disebut cengeng hingga stres oleh teman-temannya. Kendati demikian, Fajar Sad Boy tak mempermasalahkannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!